kebobolan terlebih dahulu pelatih timnas ecuador mengaku buta kekuatan timnas Indonesia ramai soal saran dan dukungan kot cinta yang untuk bima sakti bikin semua kagum sempat tebar ancaman Kapten timnas ecuador malah dibuat kebobolan terlebih dahulu berikut Space Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai pegelaran piala dunia U17 di Indonesia diketahui sudah berjalan laga perdana antara tim merah putih dengan timnas ecuador pun berjalan dengan sengit sejak awal laga dalam laga tersebut tim merah putih yang melulu dikucilkan kontra timnas ecuador ternyata asuhan kot bima sakti itu pun mampu memberikan kejutan dalam laga ini sebagai tuan rumah Geruda Asia mampu meraih keunggulan terlebih dahulu melalui sepakan arhan kakak hal itu pun menjadi hal yang tak disangka-sangka oleh pelatih timnas ecuador dimana ia memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan akui buta kekuatan timnas Indonesia dilaga pembuka piala dunia U17 Indonesia pelatih timnas ecuador Digo Martinez terus perintahkan waspada bila tak ingin dipermalukan di depan pendukung Indonesia pengakuan menari ini dilontarkan pelatih tim nasi ecuador U17 Digo Martinez yang mengaku buta kekuatan lawannya di laga pembuka piala dunia U17 2023 di Indonesia terlepas dari hasil pertandingan ini pelatih timnas ecuador U17 Digo Martinez mengaku buta kekuatan timnas Indonesia U17 sebab timnas Indonesia melaju ke piala dunia U17 edisi kali ini lewat jalur dari tuan rumah karena tidak melewati babak kualifikasi tim nasi ecuador U17 mengaku kesulitan melihat secara pasti kekuatan tim nasi Indonesia U17 karena di kualifikasi Asia mereka tidak bermain kata Digo Martinez Kamis 9 November 2023 kemarin diakui tim nasi Indonesia U17 sejauh ini juga belum bisa berbicara banyak di tingkat dunia bahkan ini juga merupakan pertama kalinya tim nasi Indonesia U17 mentas di piala dunia dan tentunya apa yang mereka lakukan di Amerika Selatan belum begitu terkenal kata Digo Martinez meskipun buta kekuatan tim nasi Indonesia U17 ia sangat yakin semua tim yang mentas diajang antar negara ini secara kualitas sudah pasti di atas rata-rata apalagi di laga ini tim nasi Indonesia U17 dipastikan mendapat motivasi ekstra akibat mendapat dukungan 60.000 sporter secara langsung antusias tinggi sporter karena laga ini digelar pasca pembukaan piala dunia U17 Indonesia 2023 terlepas dari hasil pertandingan ini Digo Martinez meminta pemainnya ekstra waspada jika tidak mau dipermalukan di depan pendukung lawan tapi pada level kejuaraan ini tim yang bersaing di level ini sangat baik pungkas Digo Martinez selain Digo Martinez kapten tim nasi U17 Ecuador Michel bermodes angkat bicara soal persaingan kekuatan lawan di grup A piala dunia U17 2023 bermodes sendiri angkat bicara soal kekuatan lawan di grup A kapten tim nasi U17 Ecuador tersebut tak meremehkan setiap lawan di grup A piala dunia U17 2023 termasuk tim nasi U17 Indonesia Ecuador tersendiri bahkan satu grup dengan tim nasi U17 Indonesia Panamah dan Maroko bermodes menyebutkan bahwa ketiga lawan mereka sangat kuat termasuk tim nasi U17 Indonesia dalam laga pertama grup A bermodes pun disebut langsung sesumbar soal pertemuan lawan tim nasi U17 Indonesia penyerang Ecuador pun optimis bisa meraih kemenangan lawan tim nasi U17 Indonesia menang melawan tim nasi U17 Indonesia jadi motivasi Ecuador untuk bisa melangkah jauh pada turnamen piala dunia U17 2023 terlepas dari hasil pertandingan perdana ini tim nasi U17 Ecuador sudah membangun kepercayaan yang tinggi untuk mencapai tujuh laga yaitu tujuh laga sampai partai final tim nasional U17 Indonesia mencetatkan sejarah baru dengan tampil di ajang FIFA U17 untuk pertama kalinya dengan menghadapi tim nasi U17 Ecuador hanya sekedar tampil dan menjadi peserta sebelumnya hasil pertandingan pertama diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia terlebih akan disiarkan kepada dunia tim nasi U17 untuk pencapai hasil terbaik telah digembleng oleh pelatih Bima Sakti di Jerman sebelum kembali ke Indonesia harapannya gemblengan di Jerman berdampak pada hasil dan mencapai target lolos dari fase grup dalam menggembeleng para pemain di Jerman Bima Sakti mendapat pendampingan dari pelatih inderasa free dan pelatih asal Jerman front work mode sedangkan pelatih tim nasi senior yang sebelumnya sering disebut-sebut ikut mendampingi Bima Sakti kot sin tayong hampir tidak pernah ikut mendampingi karena pelatih asal Korea Selatan itu memiliki kesibukan melatih tim U23 dan senior namun demikian kot sin tayong pun dalam mewancara di podcast FIFA goal memberikan saran kepada Bima Sakti agar memaksimalkan pertandingan pertama melawan Ecuador pertandingan pertama harus baik sebagai tuan rumah mengenalkan Indonesia kepada dunia tentang turnamen ini dan juga tim karena itu paling penting pertandingan pertama melawan Ecuador ujar kot sin tayong melalui penerjemahnya jika pertandingan pertama sukses maka untuk pertandingan kedua diharapkan lebih enak dengan harapan dan mendapatkan hasil bagus juga tak segedar bisa tampil dengan status tuan rumah tim berjulung Geruda Asia ini juga bertekad untuk melengkapi dengan catatan prestasi dan lolos dari babak penyesian grup A puluhan ribu pendukung tim nasur 17 Indonesia yang telah menghabiskan semua tiket delaga tersebut jelas akan menembah semangat Iqbal dan kawan-kawan untuk bisa meraih kemenangan terlebih laga perdana bagi Indonesia ini digelar pada tanggal yang istimewa yakni bertepatan dengan perayaan hari pahlawan Presiden Joko Widodo mengalungkan dan menyematkan bintang jasa kepada Presiden Viva Giano Infantino di Istana Negara pada Jumat 10 November 2023 pagi Infantino mendapat bintang jasa Pratama sesuai dengan kepses nomor 70 garing TK garing 2023 pengenugerahan bintang budaya Pramadharma kepada Infantino merupakan bagian dari agenda hari pahlawan tahun ini kedatangan nombongan Viva di Istana disambut langsung oleh ketua umum PSSI Eric Thohir penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tersebut sangat spesial baginya Infantino pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan juga kepada PSSI Eric Thohir atas penghargaan yang diberikan menurutnya pemberian penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan tak hanya untuknya namun juga untuk Viva dan juga dunia sepak bola itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami disajikan jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga